Bagaimana kita belajar filsafat? Keyakinannya sendiri-sendiri Ada sebetulnya yang bisa mempersatukan itu Yaitu akal kita Gunakanlah akal dalam menguji dalil-dalil itu Dan penggunaan akal secara sistematis Itu disebut berfilsafat Bagaimana kita berpikir secara jernih Itu namanya berfilsafat Kalau kita diskusi antara agama Kalau masing-masing mengandalkan orang katolik dengan kitab sucinya Orang islam dengan al-qurannya Tidak bakal nyambung juga Satu-satu yang bisa jadi wasit Adalah akal kita Dan menggunakan akal dengan jernih Adalah berfilsafat Madhab Ahlul Bait Itu ditegakkan diatas Al-Quran, Al-Sunnah, dan Al-Aql Kitab yang pertama di dalam rangkaian Usul Al-Quran, 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 Ay Oleh Bapak Atian Ali M.Dai. Dan beliau mengatakan. Dengan segala penghormatan saya kepada beliau. Sebagai sahabat saya dalam diskusi. Beliau berkata. Ini yang dipergunakan oleh Jalaluddin Rahmat itu. Adalah logika iblis. Karena agama tidak bisa didekati dengan logika. Wah itu makin panik saya. Kalau agama tidak bisa didekati dengan logika. Dengan akal. Berarti agama itu makfumoholapahnya. Agama tidak bisa didekati dengan akal. Artinya apa? Artinya agama harus didekati tanpa akal. Agama itu sesuatu yang tidak rasional. Yang tidak logis. Dan di dalam istilah fikir. Orang yang tidak berakal itu adalah orang gila. Dan seluruh syariat tidak berlaku bagi orang yang tidak berakal. Seluruh fikir itu berkata. Sarat-sarat untuk mengejarkan sholat. Satu sudah akil balik. Akil artinya berakal. Jadi agama tidak ada gunanya buat orang yang tidak berakal. Dan kalau agama sudah tidak menggunakan akalnya. Kita akan menjadi korban. Di doktrin. Kita akan menjadi korban di doktrin. Dan akan muncullah guru-guru palsu yang menyesatkan kita. Karena dia ada guru-guru palsu itu. Aliran-aliran yang sesat. Salah satu caranya supaya diikuti oleh muridnya. Jangan gunakan akal. Itu caranya. Saya ini kalau mengikuti aliran itu. Kayaknya pengikut saya sudah banyak. Karena alhamdulillah di Indonesia itu yang kurang berakal itu rada banyak. Menggunakan akal dengan jernih itu adalah berpilisapat. Guru kita yang pertama itu Socrates. Socrates itu kalau ada orang datang kepada dia. Bertanya tentang sesuatu hal. Socrates selalu menjawabnya dengan pertanyaan lagi. Untuk menjernihkan akalnya. Kemudian datang kepada dia. Lucu nih Socrates. Kata Socrates. Ada orang yang menyebut bercerita tentang keindahan. Menurut kamu apa sih keindahan itu? Keindahan itu sesuatu yang misalnya menenangkan batin kita. Lalu Socrates kasih contoh-contoh. Sampai akhirnya ternyata tidak semua yang menenangkan batin kita itu indah. Yang membahagiakan hati kita itu indah. Dan akhirnya orang itu sampai pada kesimpulan bahwa dengan bimbingan Socrates bahwa yang disebut indah itu ialah. Kalau semua komponennya menjalankan fungsinya secara harmonis. Mata kita indah. Kalau mata itu bisa dipakai melihat. Kalau mata itu tidak indah lagi kalau buta. Telinga kita tidak indah lagi betapapun bentuknya. Kalau telinga itu tidak berfungsi. Satu saat ditangkanglah Socrates. Socrates oleh seorang anak muda yang cakep. Socrates itu kebetulan wajahnya jelek luar biasa. Sehingga di dalam sejarah Prato menyebutnya sebagai salah seorang silenus. Kalau kita ini buta pangsisina. Jadi kalangan wayang Sunda itu. Biasa raksasa itu kan. Yang paling pinggir itu. Itu yang paling gede. Dan paling jelek wajahnya itu. Karena itu orang Sunda sering mengatakan. Jika buta pangsisina wae. Karena jelek luar biasa. Nah Socrates itu jika buta pangsisina. Hidungnya itu. Hidungnya itu selain lebar ke sini ini. Dia seperti hidung babi. Jadi tidak ke bawah lubangnya itu. Tetapi ke tengah-tengah begitu. Bibirnya tebak. Mulutnya besar. Kalau di pewayangan itu namanya Sukasrana. Adiknya Bang-Bang Sumantri. Bang-Bang Sumantrinya cakep luar biasa. Sukasrananya jelek luar biasa. Padahal kakak berhati. Tapi nanti kita pindah dari Socrates kepada cerita Bang-Bang Sumantri. Jelek sekali. Dia ditantang oleh muridnya. Anak-anak muda senang sama dia. Bahkan ada yang jatuh cinta betapapun jeleknya. Rato termasuk yang sangat jatuh cinta kepada dia. Ada seorang malah jatuh cinta kepada Socrates. Sehingga menduga Socrates itu seorang gay. Seorang homo. Padahal Socrates itu karena kagumnya. Padahal wajahnya jelek. Itu untungnya laki-laki. Kalau pinter, walaupun jelek, itu disukai orang. Contohnya saya. Saya disukai orang, walaupun jelek. Jarang itu saya rendah hati seperti itu. Nah, Socrates itu jelek. Lalu ada muridnya namanya Kito. Kito bulus. Orangnya cakep. Dia datang kepada Socrates. Aku tantang kamu sekarang. Siapa yang paling cakep di antara kita? Nah, dia misalnya tanya. Ya, kalau mau cakep, kata Socrates. Dari apa kita ngukur kecakepan itu? Lalu kata, misalnya hidung kita. Tanya, kata si Kito. Which one is better? Which one is more beautiful? Your nose or my nose? Kata Socrates. Mine. Hidungku lebih baik. Bepa hidung kamu. Karena hidung kamu itu, kata dia. Seluruh lubangnya itu hanya menghadap ke tanah. Sementara hidungku itu lubangnya menghadap ke seluruh dunia. Dan apa fungsi hidung? Fungsi hidung ialah untuk menghisap. Antara lain untuk menghisap kewangian di sekitar kita. Hidung kamu itu hanya bisa menghisap kewangian yang datang dari bawah. Tapi hidungku bisa menghisap kewangian yang datang dari seluruh dunia ini. Kata si Kito. Ya, kamu benar. Dan saya pikir, kata Kito mungkin. Kalau dilihat fungsinya. Kayaknya mulut kamu juga lebih baik dari mulutku. Karena kalau dipakai untuk menggigit. Misalnya mulut kamu menggigit lebih banyak daripada mulutku. Karena mulut Socrates itu memang gede. Lalu kata Socrates, kamu tidak sebut bibirku yang tebal. Bibirku yang tebal dikasih diindah dari bibir kamu. Karena bibirku mencium lebih bagus daripada bibir kamu. Karena tebal. I can't keep softer than ikanmu. Lalu coba kamu perhatikan hidung kamu itu yang kamu bela itu. Kalau kamu melihat ke bawah, hidung kamu yang mancung itu menghalangi pandangan matamu. Tapi hidungku yang pesek memberikan peluang kepada mata untuk melihat di bawah lebih luas, kata dia. Itu kata Socrates. Akhirnya, yaudah deh, kata si Kito. Kamu pokoknya lebih cakep daripada aku. Berdasarkan urean filsafat kamu itu. Tapi sekarang, kata dia. Karena Athena adalah sebuah negara demokratis. Kita lakukan pemilihan umum, referendum. Tapi khusus saja di sini, di sekitar majelis ini. Socrates itu seperti saya, punya pengajian. Nah ini kepada orang yang naji di sini. Kita lakukan pemilihan umum. Siapa yang lebih cakep? Krito gulus atau Socrates? Dilakukan pemilihan umum. Dan Krito menang mutlak. Semua setuju bahwa Krito lebih cakep daripada Socrates. Lalu Socrates melihat hasil pemilu itu hanya berkata, Itu karena kamu berhasil menyuap para juri. Kalau sekarang mungkin itu karena kamu berhasil menyuap KPU. Dan itu Socrates. Dia mengajak orang itu berpikir jernih dengan mengajak bicara. Nah itu bisa kita praktekkan sehari-hari. Cara berpikir filsafat seperti itu. Dengan contoh-contoh para filosof. Terima kasih. Terima kasih.